Putih payudara lecer ini kebanyakan karena trauma ya Traumanya itu biasanya karena proses menyusuinya Baik perlekatannya yang tidak benar Atau proses hisapannya yang tidak efektif Halo semua, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace Kali ini kita akan ngomongin soal payudara yang nyeri Tapi kali ini yang lebih spesifik Penyebabnya itu berhubungan dengan menyusui Buat kamu yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya Kali ini kita punya dua bahasan Payudara lecet dan payudara yang punya putih terbenam Putih payudara lecet ini kebanyakan karena trauma ya Traumanya itu biasanya karena proses menyusuinya Baik perlekatannya yang tidak benar Atau proses hisapannya yang tidak efektif Atau karena perawatan payudara yang kurang benar Sedangkan inverted nipple ini adalah payudara yang terbenam Kalau dia flat nipple itu payudaranya datar Nah khusus untuk payudara yang dia terbenam ini Sebenarnya kunci yang pertama itu sebenarnya adalah proses ketika baru lahir Yaitu harus dilakukan inisiasi menyusui dini yang benar dan tepat Saya sudah pernah bahas teknik menyusui yang benar Bisa tonton di video saya yang sebelumnya ya Selain itu nanti penanganan bisa dilakukan tarik manual Bisa menggunakan speed terbalik Atau bahkan jika terlalu parah dan dapat mengganggui proses menyusui Yang permanen itu dapat dilakukan pembedahan Seseorang yang payudaranya ini terbenam Dia biasanya nanti datang dengan keluhan nyari payudara Bahkan bisa jatuh ke payudara yang lecet Dan bahkan bisa terjadi komplikasinya seperti mastitis, abscess, dan yang lain-lain Tak jarang pula keluhannya itu sakit atau nyeri ketika menyusui Hal ini tentunya akan mengganggui proses menyusui Baik payudara yang lecet maupun payudara yang inverted Di putingnya itu sebaiknya dilakukan counseling ya Karena counseling itu kan spesifik untuk permasalahan masing-masing orang Biasanya kekonsulor lactasi atau konsulor menyusui Kenapa ini penting? Karena jangan sampai jatuh ke komplikasi mastitis Atau abscess payudara yang paling bahaya Baiklah kita akan ngomongin faktor-faktor yang mempengaruhinya nih Nah kalau payudara yang terbenam itu faktornya bisa kongenital Yang didapat dari sejak lahir karena ada gangguan di prosesnya Di dalam pandungan dan ada yang didapat selama kehidupan Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang bisa Inverted nipple ini seperti areola yang tidak elastis atau sulit ditekan Kita udah tau kan areola adalah bagian yang lebih gelap yang berada di sekitar puting Adanya perlengketan pada jaringan yang ada di antara payudara dan putingnya Riwayat operasi payudara sebelumnya bahkan ada beberapa orang melakukan tindik pada puting Inflamasi yang umumnya karena adanya mastitis atau peradangan pada payudara Dan yang terparah penyebab inverted nipple ini bisa karena adanya kanker payudara Biasanya adanya sekret juga ya atau cairan yang keluar dari puting payudara Padahal seharusnya tidak ada Atau warna yang keluar itu aneh Cracked nipple itu adalah kehilangan jaringan pada puting payudara Dia bisa berupa adanya celah yang dapat agak kemerahan Eritem kita bilangnya Edem atau pembengkakan dan bisa disertai adanya lepuhan Nah perlekatan yang tidak baik salah satu pemicunya bisa juga karena adanya gesekan Karena ada beberapa orang yang memang putingnya itu sering lecet karena adanya gesekan Misalnya seseorang yang terpengaruh oleh olahraga atau karena aktivitas seksual tertentu Sebenarnya cracked nipple ini payudara yang lecet ini bisa juga terjadi karena adanya infeksi Memang awalnya mula-mula ada luka Lama-lama disitu ada manifestasi bakteri Biasanya Staphylococcus aureus ya Atau juga jamur Candida albicans Atau ada anatomi bayi yaitu frenulumnya itu yang pendek juga Berpengaruh mengakibatkan ibunya mengalami cracked nipple Nah kalau inverted nipple ini memang karena ada gangguan pada proses pembentukan payudaranya ya Pada ductus lactiferus Maturasi yang tidak sempurna dari jaringan payudaranya ya pada saat pertumbuhan Dan juga karena memang adanya faktor inflamasi atau peradangan ya Ya karena penyebabnya tadi bisa mastitis, kanker payudara, atau rewet pembedahan Spesifik untuk cracked nipple kita perlu tahu ternyata emang faktornya itu ada dari ibu dan ada bayi Nah kalau dari ibu dia teknik menyusuinya yang salah Adanya breast engorgement yaitu pembengkakan payudara Payudara itu kan umumnya bisa bengkak karena memang adanya stasis asih Stasis itu artinya dia ada asih yang menetap yang harusnya udah dikeluarkan Atau emang karena produksinya yang lebih Dan juga berhubungan dengan kesendurungan flat nipple Dan memang ada beberapa orang yang fleksibilitas putingnya itu menurun Adanya malformasi atau cacat pada puting Penggunaan pompa yang terlalu berlebihan atau salah Tidak dipusatkan ke arah putingnya Pokoknya cara pakeknya salah Adanya penyakit kulit yang lain seperti dermatitis, impetigo, scabies, dan mastitis tadi Sedangkan pada bayi ada faktor dari isapannya yang tidak efektif Atau ada yang isapannya terlalu agresif Biasanya pada saat bayi juga tumbuh gigi Gigitan payudara Karena kalau giginya mau tumbuh itu businya gatel ya Kalau bayi Kelainan anatomi Dan juga karena adanya penggunaan botol susu atau DOT Karena dapat mengakibatkan bingung puting Atau pada saat menyusui caranya itu jadinya tidak efektif dan efisien Nah untuk tata laksana puting terbenam Atau puting lecet ini Kita biasanya melakukan konseling menyusui langsung kepada konselor laktasi Karena tiap-tiap orang beda faktor risikonya dan faktor pencetusnya Dan juga dapat dioleskan krim lanolin ya Jika sudah terjadi luka Nah pada payudara yang terbenam Itu dapat dilakukan dengan speed terbalik Ya ada nanti speed antara 10 atau 20 cc Bagian yang ada jarumnya dibuang Dipotong lalu yang bagian tarikannya itu dipindahkan ke depan Mungkin lain kali saya akan buatkan tutorialnya Nipple shield juga membantu Dan jika terlalu parah atau permanen dapat dilakukan pembedahan Nah untuk reken nipple pada saat luka boleh dioleskan asih ke bagian yang luka Istirahatkan dulu payudaranya dari isapan Sembari nunggu proses penyembuhan Tetapi tetap payudaranya dikosongkan Bisa dengan pompa tangan maupun pompa elektrik Jika memang bengkak dapat dilakukan kompres air hangat selama 5 menit Mungkin itu dulu penjelasan saya kali ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Dan buat kamu yang butuh respon cepat saya Punya grup telegram Boleh diajak moms yang lain untuk bergabung dan berdiskusi bersama-sama disana Semoga videonya bermanfaat Bagikan videonya ke semua orang Siapa tau di luar sana ada yang butuh info ini Thank you for watching, see you on the next videos Bye 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 Terima kasih.